Intro Ya lemari buku Banyak sekali Ya buku-bukunya sudah 80 ribu buku Ya jadi ada library-nya khusus Di atas, di lantai 2 Jadi waktu merenovasi rumahnya Waktu tahun 1957 Itu juga sudah termasuk Membuat lemari buku Dia pasti akan Memuat di IG-nya itu Sedang berkebun Sedang mengurus pohon favoritnya Siri-sirian Pasti dia akan ambil potret yang bagus Ketika dia mengurus dengan baik Pohon siri-sirian yang daunnya lebar-lebar Atau dia akan Memanen buah-buahan Dan memamerkan hasil panennya Mangga gitu yang dia senang Yang disediakan di rumah Untuk makanan sehari-hari Adalah menu dari Berbagai masyarakat di Indonesia Misalnya makanan Jawa Makanan Sunda Misalnya hari ini sayur asem Sunda Besoknya lodeh Ya seperti itu Soap ayam Soap wortel Penghata memang setelah lebih Tambah umur Lebih menyukai sayuran Supaya sehat Makanan Minang Jadi bergantian Mungkin dia akan Menampilkan sambal Di atas meja Berserta piring nasinya dia Dan sayur lodeh kesayangan Beserta tempe Tapi sambalnya itu Masih di atas cobek Bersama muntunya Bung Karno tuh Akan makan buah Dan dia ingin makan buahnya itu Dikupas ketika Dia baru selesai makan Jadi tidak benyek begitu Dia tidak suka makan buah yang benyek Sambal juga Kalau dibuat itu harus Pas mau makan Baru sambalnya diulak begitu Jangan bikin sambal Sebelum dekat waktu makan Yang dia suka juga Sebenarnya Ngopi Ya Bung Karno tuh Ngopi Dan biasanya Gulanya Sakarin ya Terus kopinya itu Dua sendok Dengan gula sakarinnya Setengah Bung Hatta Senang musik klasik Dari Eropa Dan juga Musik daerah Yang ada di televisi Waktu itu di VRI Cuma yang ada Jadi Bung Hatta mengikuti apa yang ibu saya suka Ya Musik klasik itu juga Termasuk penyanyi sopran Seperti Maria Kalas Zaman dulu kan Yang pernah Jadi pacarnya Onasis Orang terkaya Waktu itu Di dunia Beliau suka juga Mendengar Lagu-lagu daerah Dari seluruh Indonesia Biasanya ibu yang Memutar Itu kan dulu Gramophone ya Jadi beliau Mendengarkan saja Jadi kegemaran Bung Karno itu Waktu masih kecil itu Terutama di Kediri ya Waktu dia masih di Kediri Di Tulung Agung Dia sering menghabiskan Waktunya itu Untuk nonton wayang Dari sore sampai pagi Dan dia punya tokoh favorit Bima Karena itu Dia bisa membayangkan Sebenarnya Bagaimana menjadi Seorang dalang Begitu ya Jadi Orang yang sangat memikat Dan itu Mempengaruhi cara Dia berpidato Sebenarnya Bung Hatta sendiri Di waktu Dibuang ke Banda Nerah Di situ kan ada Gunung Api Dan Gunung Api itu Sebetulnya Dasarnya Empat kilometer Di bawah Karena itu adalah Puncak dari Gunung Gunung Api Jadi Banda Nerah itu sendiri Adalah puncak-puncak Gunung Api ya Dan di sini Bung Hatta juga pernah Naik ke atas Gunung itu Memang Bung Hatta adalah Orang yang selalu Mencintai alam Dan saya dari kecil Juga diajak jalan-jalan Ke desa Desa masih kecil Di Panggul Umur 3 tahun Di Panggul Di Bundanya Bung Karno Tidak terlalu suka Main bola Tapi Bung Karno Pernah diundang Oleh Muhammad Husni Tamrin Ketika keluar Dari penjara Suka miskin Dijemput Kemudian Untuk mengumumkan Bahwa Bung Karno Sudah kembali Ketengah lapangan politik Karena tidak boleh Berpolitik lagi Katanya Atau diasingkan Atau di penjara Maka Muhammad Husni Tamrin Benar-benar membawa Ketengah lapangan sepak bola Dan Sukarno Melakukan kick off Waktu itu Pertandingan final Antara PSIM Dengan PIJ Football Indonesia Jakarta Leluhurnya Persija Mencintai rakyat itu Adalah utama Mencintai tanah air Dan Bung Hatta Selalu mengatakan juga Menjadi tuan Di negeri sendiri Artinya Bahwa kitalah Yang mendesain Pembangunan ini Dan kita juga Tidak boleh minder Kepada orang asing Karena kita harus bekerja setara Dengan orang asing Tapi kalau di Twitter Pasti Bung Karno akan keras sekali Akan bilang Imperialisme Itu tidak mati-mati Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.